Halo selamat pagi semuanya Apa kabar? Semoga anak-anak misi yang di rumah tetap sehat selalu ya Dan ingat tetap menjalankan protokol kesehatan Oke kali ini Miss Luciana akan membantu kalian dalam pelajaran PPKN Oke ikuti Miss ya Oke anak-anak sediakan buku OSPS PPKN terlebih dahulu Dan silakan buka halaman 109 Materi kita kali ini membahas soal ya anak-anak Nah yang pertama membahas soal ayo membangun kompetensi Kerjakan soal-soal berikut Nomor 1 Menolong teman Minta terkunci di kamar mandi Fitri tidak bisa membuka pintu Di dekat situ ada Alif Fitri minta tolong Alif Alif sebaiknya Yang pertama membantu Fitri membuka pintu Dan yang kedua membiarkan Mita terkunci Nah anak-anak mana jawabannya? Yup Membantu Fitri membuka pintu Selanjutnya Selanjutnya Cara Mita menghindari kejadian yang sama adalah Memeriksa pintu terlebih dahulu sebelum menguncinya 2. Kerjasama saat lomba Bayu Bayu dan teman-temannya ikut lomba bakir Bayu memberi aba-aba Sikap kedua teman bayu sebaiknya Pilihan pertama adalah ikut memberi aba-aba Yang kedua melangkah sesuai aba-aba Sebenarnya adalah melangkah sesuai aba-aba Alasan tindakan adalah agar bayu dan teman-teman dapat melangkah dengan kompak dan dapat mencapai garis finish Nomor 3 Makan bekal bersama Mita mengajak Ajeng makan bersama Ajeng sebaiknya pilihan yang pertama Makan bekal bersama Mita Pilihan yang kedua Makan bekal sendirian Kita perhatikan gambarnya ya Ajeng ayo makan bersama Jawabannya adalah Makan bekal bersama Mita Tindakan lain adalah Berbagi bekal bersama Mita Nomor selanjutnya Nomor 4 Bernyanyi bersama Tasya dan teman-teman latihan menyanyi lagu Apuse Tasya tidak hafal lirik lagu Apuse Tasya sebaiknya Pilihan pertama Pilihan pertama meminta lagu diganti Pilihan kedua menghafal lirik lagu Kita perhatikan gambarnya Nah kita sepakat ya memilih lagu Apuse Jawaban yang paling tepat adalah Menghafal lirik lagu Tindakan lain adalah Meminta bantuan teman untuk mengajarinya Nomor 5 Berdoa bersama Ibu guru memimpin doa dengan suara keras Edo berbeda agama Edo sebaiknya Pilihan pertama membaca doa dengan lantang Pilihan kedua membaca doa dalam hati Jawaban yang benar adalah Membaca doa dalam hati Alasannya untuk menghormati agama lain Oke anak-anak kita lanjutkan dengan membahas latihan ulangan bab 4 ya A Pilihlah jawaban yang tepat Nomor 1 Bersatu artinya A bersepakat B berserisih C berbeda Jawabannya adalah Bersepakat A bersepakat Nomor 2 Semua anggota dalam regu pramuka harus A ribut B malas C kompak Jawaban yang benar adalah C kompak Nomor 3 Mita dan Ajeng Satu kelompok saat lomba Sikap bersatu Mereka lakukan untuk mendapat A nilai D juara C pujian Nah jawabannya adalah B juara Nomor 4 Alif dan Edo berbeda agama Mereka tergabung dalam tim basket sekolah Saat lomba basket mereka harus A bersaing sebagai pemain terbaik A bersaing sebagai pemain terbaik B bermain sendiri-sendiri C bersatu sebagai tim Jawabannya adalah C bersatu sebagai tim Nomor 5 Semboyan bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Mengajarkan sikap A hati-hati B bekerja sama C mementingkan diri sendiri Jawabannya adalah B bekerja sama Nomor 6 Tugas yang dilakukan bersama akan terasa lebih A ringan B berat C sulit Jawaban yang benar adalah A ringan Nomor 7 Perhatikan gambar berikut Jika ingin menang saat bertanding Semua anggota kelompok harus A bertengkar B kompak C curang Nah jawabannya adalah B kompak Nomor 8 Tasya, Alex, dan Rudy menjadi satu kelompok Agar tugas kelompok cepat selesai Mereka sebaiknya A mengerjakan tugas bersama-sama B menjauhi kelompok lain C membuat tugas sendiri Jawabannya adalah A mengerjakan tugas bersama-sama Nomor 9 Ada lomba mendongeng di sekolah Mita pandai menggambar Tasya pandai bercerita Contoh sikap bersatu mereka adalah A Tasya meminta Mita bercerita B Mita menonton Tasya mengikuti lomba C Mita membuat gambar dongeng Lalu Tasya menceritakannya Jawabannya adalah C Mita membuat gambar dongeng Lalu Tasya menceritakannya Nomor 10 Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut mencerminkan sikap Titik-titik di sekolah A rajin B bersatu C sombong Nah jawabannya adalah B bersatu Nah kita ke bagian B Isilah dengan jawaban yang tepat Satu Sikap bersatu diperlukan untuk mencapai tujuan Anak-anak ada yang bisa menjawab Ya bersama Bersama Dua Piket kelas yang dikerjakan bersama akan lebih Selesai Jawabannya pasti adalah Cepat selesai Nomor 3 Kita dan teman yang berbeda agama harus saling Jawabannya adalah Menghormati Selanjutnya Nomor 4 Kita harus Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan Jawabannya adalah Pribadi Nomor 5 Mita dan teman-teman mengumpulkan titik-titik untuk korban banjir Jawabannya adalah Sumbangan Sumbangan untuk korban banjir Selanjutnya kita ke bagian C Kerjakan soal-soal berikut Nomor 1 Tuliskan contoh kegiatan yang menunjukkan kerjasama Jawabannya adalah Piket kelas Nomor 2 Tuliskan manfaat sikap bersatu ketika mengerjakan tugas kelopok Nah jawabannya adalah Pekerjaan lebih cepat selesai Nomor 3 Perhatikan gambar berikut Apa sikap yang bisa kita tiru dari gambar? Ada yang bisa menjawab? Yuk Tepat sekali Sikap kerjasama Nomor 4 Semboyan negara kita adalah bineka tunggal ika Sikap apa yang sesuai dengan semboyan itu? Jawabannya adalah Sikap menghargai dan menghormati keaneka ragaman kebudayaan Indonesia Nomor 5 Bayu dan tim basket sekolah ikut lomba Pak guru melatih tim basket sekolah Pak guru memberi arahan dari pinggir lapangan Pak guru menyuruh tim untuk kopa A Bagaimana sebaiknya sikap bayu dan teman-teman terhadap arahan pak guru? Jawabannya adalah Mendengarkan dengan baik B Apa akibatnya jika kelompok bayu tidak bermain dengan kompak? Jawabannya adalah Kelompok bola basket bayu akan kalah Sekian dulu pembahasan kita kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Oke bye